Dalam aturan RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, menjelaskan tentang jumlah kursi DPRD se-Indonesia. Pada pemilu serentak tahun 2022 mendatang, Kabupaten Sarolangun diprediksi akan mengalami pengurangan 5 kursi DPRD dari 35 jumlah kursi saat ini. Penduduk Kabupaten Sarolangun terhitung selama 5 bulan terakhir berkisar 283.153 jiwa. Mengalami penambahan dari sebelumnya 279.532 jiwa. Sementara jumlah kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun berjumlah 35 kursi. Ketiga puluh lima dewan yang duduk di kursi DPRD Sarolangun memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan jumlah kursi di DPRD Sarolangun. Muhammad Fahri, Ketua KPUD Sarolangun menjelaskan, tahapan pemilu untuk penetapan jumlah kursi DPRD akan ditetapkan pada 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Sementara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi, bila jumlah penduduk 200 ribu jiwa hingga 300 ribu jiwa. 35 kursi bila jumlah penduduk 300 ribu jiwa hingga 400 ribu jiwa penduduk. Sementara penduduk Kabupaten Sarolangun masih membutuhkan sekitar 17 ribu jiwa untuk mencapai 300 ribu jiwa. Dengan demikian, maka berpotensi besar adanya pengurangan jumlah kursi DPRD Sarolangun pada pemilihan legislatif di tahun 2024 mendatang. Untuk penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan 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 2024 itu dimulai dari tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023. Penduduk yang lebih dari 200 sampai 300 itu jumlah kursinya 30, kemudian jumlah penduduknya lebih dari 300 sampai 400 ribu itu jumlah kursinya 30. Selain itu, Ridwan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun optimis, angka 300 ribu jiwa akan tercapai hingga akhir Desember 2024. Insya Allah kita angka 300 ribu itu mudah-mudahan bisa tercapai kalau kita lihat dari perkembangan penduduk yang saat ini kita pelayani perharinya. Desember 2024? Iya, target kita seperti itu. Jika pada tahun 2024 mendatang jumlah 300 ribu jiwa penduduk Kabupaten Sarolangun tidak tercapai, maka jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun akan mengalami pengurangan dari 35 kursi menjadi 30 kursi. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.